Intro Bisa dijadikan referensi pemain Korea Serangan Mega dianggap mengerikan oleh pelatih timnas Korea Pelatih timnas Korea akui serangan Mega Mendapatkan sorotan banyak media Korea setelah membuat gaya bayi baru dan memanaskan mesin filik Mega Wattie mendapatkan sorotan begitu besar dari semua kalangan federasi Korea Tak hanya levelnya yang dianggap lebih tinggi dari pemain lokal Korea Melayunkan nama Mega akhirnya bisa bersanding dengan beberapa pemain asing yang telah labak mengisi peta persaingan filik Mega Wattie sering dijadikan contoh nyata perkembangan filik musim ini Karena Mega mampu membuktikan bahwa dirinya pantas di filik meski saat awal banyak kritikan masuk di dalam kubu Red Sparks Ujian pemain lawan ke Mega Wattie memang dianggap sudah sangat biasa terjadi Karena setiap Mega bertanding pasti ada saja cerita di jalan ya Memang sudah banyak pemain hingga pelatih filik yang memuji aksi Megaltron Karena harus kita akui Mega adalah pemain terbalik dari wakil Asia musim ini Namun ini sedikit berbeda Dimana yang memuji adalah pelatih tim Nas Korea yang melihat Mega adalah salah satu talenta berharga yang dimiliki Indonesia Menurutnya Mega memiliki postur dan penempatan bola dengan teknik yang tinggi Pelatih tim Nas Korea menjadikan Mega sebagai contoh referensi untuk pemain filik lainnya Ini tentu menjadi pembelajaran bagi pelatih Korea bisa menemukan bibit baru lagi dengan merekomendasikan teknik dari Bekawati Ya jika dilihat ada penurunan performa di pemain muda kami Mungkin karena kurangnya persaingan Dan semoga semakin ketatnya filik musim ini bisa jadi patuh loncatan para pemain muda Korea Ungkap Sang Pelatih Tentu ini merupakan hal baik Dimana Megawati mendapatkan pujian langsung dari pelatih tim Nas Korea Yang notabene memiliki peringkat yang jauh di atas Indonesia Mega saat ini tengah menunjukkan pentas sesungguhnya di playoff nantinya Yang akan berusaha membawa Red Sparks kembali ke puncak kecayaan Dan berkat penampilan api ke Megawati Red Sparks akhirnya juga akan hadir di Indonesia untuk menjajal peta kekuatan tim Nas Indonesia Red Sparks mengonfirmasi akan tampil dengan kekuatan penuh saat melakoni pertandingan dengan Indonesia All Star di Indonesia Arena Jakarta 20 April mendatang Duel Red Sparks vs Indonesia All Star yang digunai para pemain tim Nas Wali Putri Indonesia merupakan pertandingan persahabatan Laga tersebut sebagai salah satu efek meningkatnya animo bola voli di Indonesia Karena pencapaian apik Oppo Side Hater tim Nas Wali Putri Indonesia Megawati Hangesri Pertiwi bersama Red Sparks di Liga Voli Korea Dalam unggahan melalui akun Instagram, Red Sparks mengumumkan agenda tur Indonesia tersebut Jungkwangjang Red Sparks akan mengunjungi Jakarta, Indonesia pada 17-21 April untuk jadwal 5 hari 4 malam Tulis Red Sparks Pertandingan persahabatan melawan tim utama, tim All Star Indonesia akan berlangsung di Indonesia Arena 20 April mendatang Kata Red Sparks menambahkan Dalam kesempatan itu, Red Sparks juga mengkonfirmasi akan membawa kekuatan terbaik ke Indonesia Baik seluruh pemain maupun staff pelatih akan diboyong ke tanah air Termasuk dua pemain asing, Megawati dan Giovanna Milana Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton